Rekord Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mempresentasikan tentang konfigurasi pada subscriber internet Rekord Yang pertama, saya akan menjelaskan melakukan dial-up Melakukan dial-up terlebih dahulu Cara yang dapat dilakukan untuk terkoneksi dengan internet Salah satu caranya adalah koneksi internet dengan dial-up Yaitu akses internet dengan menjelaskan dial-up terbun Yang di atas, contohnya misalkan satu unit komputer Satu unit model Kabungan telepon Dan yang kedua Ada Hal yang harus dilakukan untuk konfigurasi subscriber internet Rekord Yang pertama adalah Yang pertama adalah berlangganan ke salah satu ID Yang kedua Berlangganan ke salah satu ISP terdekat Yang kedua Mengimital Software internet yang disediakan oleh ISP Yang ketiga Menghubungkan Komputer dial-up ke ISP Yang Klik keempat Memasang modem ke komputer Selanjutnya Kelemahan dari dial-up sendiri adalah Satu, saat melakukan koneksi internet Telepon juga dapat digunakan untuk sambungan keluar atau menerima telepon Yang kedua Akses ini menggunakan modem analog Sehingga kecepatan akses lebih rendah dibandingkan metode lainnya Yaitu Berpisah antara 64 KBPS Sampai 128 KBPS Yang ketiga Metode ini Tidak dapat dijadikan hotspot Karena kecepatan internet yang rendah Internet service provider yang menggunakan metode ini adalah Telecomnet Instance Dan Disclash Resnet Sudah Pak Materi selanjutnya Halo 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 Fardan suaranya Dan Fardan gak ada suaranya Halo Ada Pak Terus kamu itu sharing materinya juga di tengahmu Loh gak pundih kemana-mana loh Ada suaranya Pak Ada tapi kecil Halo Gak kena ngeran on Hai Gak apa-apa sih orang tua Halo Orang gak kena ngeran Siapa sih itu Halo semuanya Halo Eh itu siapa sih itu Siapa sih Sudah apa itu Siapa ya Dap Dap Mute aja Dap Siapa sih Dap Pak Iya Dap Mute aja Dap Oke coba Fardan Cek Halo Halo Oke sip Yuk lanjut Lanjutnya saya akan Menjelaskan tentang Materi Void Void sendiri adalah Teknologi yang menjadikan Media internet Untuk bisa melakukan Komunikasi Suara jarak jauh Materi pertama Mengevaluasi Perawatan Sistem Mengevaluasi Perawatan Sistem Komunikasi Void Perawatan Perawatan adalah Suatu aktivitas Untuk memelihara Menjaga Dan mengadakan Perbaikan Atau Penggantian Yang diperlukan Di Void sendiri Ada Lantai Macam Perbaikan Yaitu Membersihkan Dan menyimpan Log Peralatan Yang kedua Memeriksa Kinerja Piranti Sesuai Fungsi Pada manual Ketiga Melakukan Backup Dan yang keempat Melakukan Pengembalian Konfigurasi Atau Restore Hasil Metal Membersihkan Dan Memeriksa Kinerja Piranti Sesuai Fungsi Pada manual Yaitu Memeriksa Kinerja Piranti Sesuai Pada manual Jadi Kewajiban Para Pengguna Dan Tidak Boleh Dilupakan Untuk Lalu Merawat Komputer Agar Komputer Tetap Baik Dan Tidak Rusak Dan Hang Dalam Memeriksa Kinerja Piranti Tersebut Supaya Tidak Lengot Atau Mengalami Masalah Ada Dua Sisi Yang harus Kita Periksa Yaitu Dari Sisi Hardware Dan PC Software Dari Sisi Hardware Yang Sendiri Konsentrasi Debu Pada Peralatan Atau Piranti Yang Menembel Di Dalam CPU Atau Di Luar CPU Khususnya Khususnya Pada Computer PC Bersihkan Setiap Satu Minggu Sekali Secara Rutin Dari Sisi Software Sisi Software Sendiri Adalah Sistem Operasi Sudah Memenuhi Spesifikasi Dari PC Mengkapi Antivirus Untuk Memproteksi PC Dari Serangan Virus-virus Lakukan Scan Secara Rutin Setiap Satu Minggu Sekali Dan Yang B Membersihkan Dan Menyimpan Long Kerja Peralatan Untuk Memonitor Kerja Computer Secara Keseluruhan Dalam Windows Dapat Dilakukan Dengan Cara Klik Start Lalu Search Lalu Ketik Run Lalu Ketik Perform Atau Report Lalu Klik Enter Atau OK Nanti Akan Muncul Laporan Atau Report Setelah Scanning Selesai Yang Selanjutnya Melakukan Backup Yang pertama Buka Aplikasi Start Computer Pilih Drive C Lalu Klik Kanan Pilih Properties Terus Klik Backup Now Tentukan Lokasi Pilih Create A System Image Nanti Windows Akan Mencari Lokasi Dimana Backup Image Ini Akan Ditetapkan Ada Dua Pilihan Yaitu Disimpan Di Folder Baru Atau Move Ke DVD Lalu Selanjutnya Melakukan Pengembalian Configurasi Atau Restore Hasil Backup Masukkan CD Atau DVD Recovery Yang Telah Dibuat Pada Optical Drive Restore Computer Lalu Sebelumnya Posisikan Boot Akan Dimulai Dari CD Atau DVD Room Yang Bisa Diatur Dari BIOS Lalu Terbuka Jendela Sistem Recovery Option Lalu Selanjutnya Menganalisis Permasalahan Sistem Permasalahan Sistem Sistem Sebenarnya Ada Empat Yaitu Memperbaiki Permasalahan Sistem Komunikasi Komunikasi Poib Deteksi Permasalahan Sistem Komunikasi Poib Tiga Prosedur Dan Teknik Pemeriksaan Permasalahan Sistem Komunikasi Poib Empat Penguji Hasil Perbaikan Permasalahan Sistem Komunikasi Poib Lalu Materi Selanjutnya Ada Mengavaluasi Perjalanan Sistem Selanjutnya Selanjutnya Nah, di sini ada gambar cara kerja sistem telekomunikasi POI. Oke, jadi proses komunikasi di awali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirimkan dari individu atau perangkat satu ke perangkat lain. Lalu selanjutnya, pesan atau informasi tersebut dikonversi dalam bentuk binar atau bit. Yang selanjutnya, bit tersebut di-encode jadi sinyal. Proses ini terjadi pada perangkat to the end total. Tiga, sinyal tersebut kemudian oleh transmitter dikirimkan atau dipancarkan melalui media yang telah dikirim. Nah, selanjutnya dibutuhkan media transmisi radio, optik, koaksial, baga yang baik agar gangguan selama di saluran dapat dipanggil. Selanjutnya, sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima. Setelah diterima oleh stasiun penerima, lalu sinyal tersebut di-dekode dalam format binar atau bit. Yang selanjutnya diubah ke dalam pesan atau informasi asli agar dapat dibaca atau didengar oleh perangkat penerima. Yang mau nanya silahkan monggo, dipersilakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.